daging-dagingnya kecil ya bisa dilihat ada potongan-potongan daging kecil ini apa halo teman-teman kembali lagi bersama saya dito oliviansa di mandiri channel 17 ya oke gimana kabar kalian semua yang ada di sana semoga kabar baik ya oke buat kalian yang ingin bertanya yang secara detail bisa langsung ke instagram aku yaitu edito oliviansa ya dan untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya ataupun kritikan maupun saran bisa langsung tulis di kolom komentar nanti pasti satu persatu akan saya jawab dan akan saya buatkan kontennya jadi disini kali ini aku akan membuat konten yaitu roti bakar dengan isian abon ya jadi beberapa hari yang lalu ada yang bertanya bang itu mereknya pakai merek abon apa ya bang ya oke jadi disini nanti kita lihat bersama-sama aku pakai abon merek apa dan kita lihat bersama-sama tekstur dari abon itu tersebut gimana dan rasanya itu gimana Oke daripada kita lama-lama langsung aja kita ke kontennya Oke jadi sebelum lanjut ke kontennya jangan lupa like comment dan subscribe supaya aku makin semangat lagi Oke jadi disini saya sudah menyiapkan yaitu sebuah roti dan sebuah abon ya jadi disini ada roti ini jadi kita ada hanya ada bahan setengah sisa roti jadi kita buat seadanya yang penting bisa buat konten dan ini adalah abonnya bisa teman-teman lihat bersama-sama tekstur abonnya nanti kita tuangkan dan kita lihat hasilnya itu gimana juga ya Oke oke sebelum diisi pertama-tama yaitu berikan olesan mentega secukupnya tapi ini biasanya memakai saus juga boleh atau mayonnaise juga boleh jadi bebas ya sesuai selera ya tapi kali ini aku membuatnya memberi mentega saja ya jadi jika sudah diberi mentega lalu kita tuangkan abonnya beri abon secukupnya ya jadi bisa dilihat bersama-sama nanti gimana hasilnya ini disini abonnya ini merek apa nanti aku sebutkan di terakhir ya di sini ada kayak daging-dagingnya gitu ya ada kayak potongan 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 daging kecil aku coba ambil ya Hai jadi untuk teksturnya itu seperti ini kurang lebih ya jadi kurang lebih seperti ini untuk tekstur abonnya jadi kayak ada potongan kecil-kecil dagingnya ya ini aku belinya instan ya langsung beli jadi juga ada oke jika sudah seperti ini yang penting merata kalau abon aku suka ya jadi ngisinya aku agak sedikit lebih banyak nah ini boleh dikasih susu boleh enggak ya kalau diberi susu nanti rasanya seperti asin manis ya tapi kalau gak diberi susu rasanya gurih aja tapi kalau mau ada manis-manisnya boleh berikan susu kental manis tapi jangan terlalu banyak-banyak secukupnya aja oke kita lihat bersama-sama untuk abonnya seperti ini Hai nah jadi seperti kayak ada potongan-potongan daging kecilnya ya hai 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 bisa dilihat seperti kayak Hai potongan daging kecil ini merupakan nanti aku sebutkan ya oke jadi disini ini aku beri susu kental manis aja ya karena aku suka yang gurih manis Hai tidak terlalu banyak nanti rasa abonnya kalah Oke jika sudah seperti ini langsung aja kita masuk ke proses pembakarannya ya Entreti yang sama saya ketiga 收 sad drama lainnya vatih 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 Oke jadi ini adalah penampakan dari akun yang aku gunakan ya jadi bisa kita lihat bersama-sama hasilnya ini seperti atau potongan daging-dagingnya kecil ya bisa dilihat atau potongan-potongan daging kecil ini abonnya abon instan ya beli di tempat bahan kue juga ada jadi kurang lebih seperti itu ya menambahkan abonnya yaitu adalah ini mereka Papang untuk abonnya disini aku menggunakan abon meret arwana ya teman-teman ya itu nanti harganya berapa setiap daerah juga beda-beda ya tergantung ya jadi kalian cek aja kalau penasaran dengan harganya bisa kalian cek di toko online ya cek aja abon arwana itu langsung jadi ya untuk penyimpanannya juga mudah tidak terlalu ribet dan untuk teksturnya bisa dilihat seperti ini teksturnya yaitu ada potongan-potongan dagingnya potongan dagingnya kecil-kecil jadilah bisa dilihat ini ini potongan daging-daging kecilnya ya jadi ini merek arwana ya jadi untuk harga jualnya juga berapa untuk harga jual ya beda daerah beda juga ya nanti dihitung sendiri-sendiri aja teman-teman ya karena beda harga beda daerah eh maksudnya beda daerah beda harga ya oke apabila teman-teman nih bertanya silahkan tulis di kolom komentar ya teman-temannya